Tau gak kalau ternyata Candi Borobudur tidak pernah masuk dalam tujuh keajaiban dunia? Walaupun begitu, kita tentunya tetap bangga memiliki Candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-9 ini. Di episode kali ini, saya akan membahas sisi lain Candi Borobudur dari kinerja keuangannya. Kira-kira Candi Borobudur rugi atau untung ya? Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali investor Aceh mengupload video baru. Selamat datang di channel Investor Aceh. Semua data yang disajikan saya ambil dari laporan keuangan dari situsnya Candi Borobudur. Jika teman-teman tertarik untuk membaca lebih dalam, silahkan kunjungi situsnya di corporate.borobudurpark.com Candi Borobudur dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Perambanan, dan Ratu Buku yang merupakan BUMN dan 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Selain mengelola Candi Borobudur, perusahaan ini juga mengelola Taman Wisata Candi Prambanan, Taman Wisata Ratu Buku, Hotel Manuhera, jasa transportasi, hingga teater, dan petas. Saat ini perusahaan dipimpin oleh Kacung Marijan sebagai komisaris utama dan Edi Setiono sebagai direktur utama. Total omset tahun 2018 adalah Rp423 miliar, jumlah ini naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika kita lihat sejak 2014, pendapatan mereka selalu bertumbuh. Sedangkan untuk laba bersih, tercatat selalu mengalami kenaikan dari 2014 sebesar Rp42,8 miliar hingga Rp133,8 miliar di 2018 yang lalu. Aset juga selalu bertumbuh dari Rp298,4 miliar di 2014, Rp357,7 miliar di 2015, dan Rp648,3 miliar di 2018. Total ekuitas juga terlihat bagus dan selalu naik setiap tahun. Hal yang cukup menarik ada di bagian liabilitas tahun 2018 yang malah mengalami penurunan 9% dari liabilitas tahun 2017. Ini adalah tabel perbandingan pengunjung taman tahun 2018. Dari tabel ini, kita bisa tahu bahwa total jumlah turis yang mengunjungi Candi Borobudur tahun 2018 adalah sebanyak 4.08.677 orang. Total jumlah turis di Candi Perambanan sebanyak 2.439.133 orang. Sedangkan total turis yang mengunjungi Ratu Boko sebanyak 540.037 orang. Total jumlah turis yang mengunjungi tiket taman wisata ini tahun 2018 adalah sebanyak 6.754.148 orang. Pada 2018, jumlah wisatawan domestik mengalami kenaikan 5% dari tahun 2017. Sedangkan jumlah turis mancanegara mengalami penurunan 4%. Penurunan jumlah turis mancanegara disebabkan beberapa faktor. Di antaranya turunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jogja melalui pintu bandara sebanyak 2.8%. Turunnya jumlah wisatawan asing potensial seperti turis asal Korea Selatan sebanyak 17.54% dan Taiwan sebesar 22.83%. Belum maksimalnya fasilitas-fasilitas wisata di luar Taman Candi hingga masih terkendalanya sistem aplikasi penjualan tiket secara online. Untuk segmen wisata non-taman, Sendera Tari Ramayana mengalami penurunan jumlah pengunjung dari 67.433 orang di 2017 menjadi 57.553 di 2018. Sedangkan pertunjukan Trimurti juga mengalami sedikit penurunan dari 41.831 orang di 2017 menjadi 41.883 orang di 2018. Hotel Manohara juga mengalami penurunan. Terlihat pada tabel berikut, baik kamar twin maupun double semuanya mengalami penurunan 66%. Penurunan ini dipengaruhi oleh rencana pengalian fungsi hotel yang akan diubah menjadi meditation center. Kenaikan pengunjung terjadi di segmen sunrise and sunset di mana pengunjung 2018 jauh malebih target. Sebagai info, tiket masuk untuk melihat sunrise and sunset adalah Rp350.000 untuk wisatawan domestik dan Rp475.000 untuk wisatawan mancanegara. Pengunjung 2018 mengalami peningkatan 17% dibandingkan tahun 2017. Sedangkan untuk kategori BMP atau Borobudur Manohara Package juga mengalami peningkatan 17%. Menurut tabel, Taman Candi masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan dengan porsi 72%, diikuti dengan paket perambanan Ratu Boko dengan 7% dan sunrise and sunset dengan 7%. Sebagai salah satu tujuan wisata terbesar di Indonesia, pihak pengelola harus waspada karena turunnya kunjungan dan persaingan di industri pariwisata yang semakin ketat. Hal ini tampak dari turunnya turis yang berkunjung ke Jogja melalui bandara. Di satu sisi, justru beberapa daerah mengalami kenaikan turis mancanegara seperti di Bandara Juanda dengan 32,33%, Samratulangi dengan kenaikan 59,38%, dan Supaido dengan kenaikan 32,35%. Kebetulan saya baru saja berkunjung ke Candi Borobudur, dan menurut saya pengelola harus segera memperbaiki perasarana di sekitar Candi agar lebih bersih, terawat, dan berstandar internasional. Oke, jika suka dengan episode kali ini, klik like, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.